Walaupun siang pemirsa Newsline Nusantara Sadayana, aku Maha Daramang, Ari Abdemah, hai semoga pemirsa Sadayana, oke saya, saya menyapa pemirsa dengan bahasa Sunda karena edisi Newsline Karini spesial live dari kota Kembang, khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Adakan saya Widya Saputra, Ademulia dan Fitri Megantara yang akan membuka dapur redaksi Metro TV sekaligus menyampaikan semangat cerdas melihat. Dari sini saya sudah mendengar tampaknya tadi sebelumnya, keriuhan dari kampus UPI, Hayu Atulah, kita sapa rekan-rekan saya yang sudah siap laporkan, kita buka layarnya. Selanjutnya, ini dia Widya Ade dan juga ada rekan Fitri di sini. Halo teman-teman, silahkan. Hayu Atum Marvin, pemirsa Metro TV Newsline Nusantara, UPI Bandung, Kumahadamang. Luar biasa, kayaknya enggak Abdul kalau enggak sekali lagi. Sekali lagi, Kumahadamang, UPI Bandung. Betul sekali, hari ini spesial Newsline Nusantara dari UPI Bandung langsung dengan semangat tadi. Semangat cerdas melihat, bijak bersosmed untuk menangkal hoax. Nanti ada rekan kami juga, ada Fitri Megantara yang akan mengupas lebih lanjut. Gimana sih anak-anak UPI yang paling keceh, paling kekinian, pang hisna, sadunya akhirat ini untuk menangkal hoax. Betul, nanti kita juga akan menggelar lomba siapa berani jadi presenter. Pemenangnya akan disiarkan secara live dalam Newsline kali ini. Dan ada lagi Teh Widya, Neng Widya apa Teh Widya saya panggilnya? Boleh Teteh, boleh Neng Asatong Akang. Teh Widya, kita juga akan ngobrol tentang citizen journalism alias jurnalisme warga. Metro TV menggelar kompetisi jurnalisme warga bagi mahasiswa Bandung. Dan pemenangnya juga akan kita umumkan di akhir acara Newsline ini. Betul sekali, jadi gak ada rahasia-rahasiaan semuanya, tapi ada yang punya rahasia nih. Ada yang punya secret admirer. Gitu, ini udah lama katanya gak mengeluarkan ini, katanya baru juga akan mengeluarkan single. Single terbaru, single terbarunya tapi masih di rahasiakan. Yang ini tapi gak rahasia, kita sambut sama-sama Mocha. Oh, secret admirer When you're around, the atom feels like summer How come you're always messing up with the weather Just like you do to me The mice and the admirer How come you never send me picking up flowers It's whole and bad and undisturbing My slumber, baby, keep knocking at my door Last night in my sleep Last night in my sleep I'd have the view Riding on my counting sheet Oh, how you're always bouncing Oh, you look so annoying Dear handsome admirer I'll always think that you're a very nice fellow Suddenly you make me feel so mellow And every time you say hello And every time you ever looked at me I wish you'd vanish And disappear into the air How come you keep on smiling Oh, you look so annoying The deer's thinking in my work I never thought my heart could be so yearning It's yummy now Why you try to ignore me Cause I don't miss you so Cause I don't miss my friendly admirer My handsome admirer And dear secret admirer Cause I don't miss you so Aduh Secret admirer Penggemar Asia ya Kalau bahasa Sundanya apa tuh? Apa ya tuh bahasa Sundanya? Anur Cepan tapi Tewani Tewani panjang banget Panjang banget I miss you too Moka Terima kasih boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Moka Kayaknya sambil tanya-tanya ya Kita ke vokalisnya dulu ya Mbak Arina Kita gak ngomongin soal Moka Tapi lebih kepada Moka pernah gak sih Mungkin diberitakan Apa namanya jadi korban hoax Dan juga selama ini bagaimana sih Supaya menangkal hoax? Mbak Arina dulu deh Kayaknya pernah sih Mungkin hal-hal kecil yang Sebenarnya yang seperti memberikan fakta yang salah gitu Misalnya single pertama kami Judulnya I will fly Ada yang pernah Itu mah band tetangga ya Bukan kami gitu Hal-hal kecil seperti itu Sebenarnya sangat mengganggu sih Karena ya tidak sesuai dengan fakta yang ada Tapi kalau misalnya dikatakan misalnya Moka ini adalah band terbaik Se-Indonesia Pernah gak? Aduh Alhamdulillah Hoax bukan Itu gak ada Itu salah satu band terbaik ya Tapi yang pasti pernah bersinggungan dengan hoax Cara kalian menangkal hoaxnya kumaha biasanya Ya jadi kalau kami sih Berharapnya Supaya hoax ini walaupun terdengar remeh Itu sebaiknya sih ditindak tegas ya pelakunya Kayaknya mungkin tindakan dari pemerintah Atau bikin peraturan mengenai itu Dan juga kita harus mulai mengedukasi diri Dan juga teman-teman di sekitar kita Atau masyarakat Untuk bisa membetengi daripada fakta-fakta yang gak benar gitu Wah knowledge to elevate banget jawabannya Terutangan untuk Moka sekali lagi Tapi saya yakin anak-anak Upima pada pinter ya Pinter Nyaring berita Jadi saring dulu sebelum sharing Namanya juga universitas pendidikan Tuh harus Jadi orang knowledge to elevate semua lah Anak-anak disini Tapi kalau sekarang nih Mbak Arina Selain mengedukasi diri Misalkan banyak tuh grup-grup yang ada grup-grup WA Yang banyak share-share Itu gimana tuh Cara nangkalnya Ikutan nge-share atau gimana tuh biasanya Macem-macem sih ya Gimana dari Indra mungkin Dapat berita-berita dari teman-teman Kita apa ya Harus mulai dari diri kita sendiri sih Apakah perlu kita nge-share itu Berita tentang itu Apa untungnya buat kita Sebenernya itu sih Dasarnya Itu aja dulu Tapi di klik dulu ya Yang pasti kalau dikasih link Jangan langsung main share gitu Kita googling dulu lah Terima kasih Nanti kita akan mengenakan lagi performance dari Moka Tapi ngomong-ngomong soal berita hoax Soal berita bohong Kami Metro TV sebagai stasiun televisi berita pertama Juga tentunya akan mempertanggungjawabkan Berita yang akan kami hadirkan setiap hari 24 jam Untuk pemirsa Sadayana Karena berita yang kami siarkan Itu tidak hanya serta-merta Atau ujuk-ujuk Kalau kata bahasa Sunda ya Langsung disiarkan Karena melalui Proses filter yang panjang Proses editing Proses pertimbangan Oh ini kayaknya Agak tidak senono Oh ini mungkin Beritanya gak benar simpang siur Kita konfirmasi dulu baru Yang di blur mungkin Tapi seperti apa Saya akan mengajak Anda Pemirsa dan juga Barudak UPI disini Untuk melihat sedikit Dapur Metro TV Coba yuk kita ke bawah yuk Dapur Metro TV itu seperti apa Karena kami memang Bekerja selama 24 jam Untuk memfilter dan Berikan informasi terkini Untuk Anda Setelah Tuman Coba kita lihat Jadi ada dapur Di kantor redaksi kami Namanya News Group Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Buat teman-teman UPI dan juga masyarakat Ini dapurnya Metro TV Justru semua berita kami sadur Dan kami filter disini Semuanya lagi pada sibuk kayaknya Terus mungkin ada yang penasaran Ini kenapa sih orang-orang Pada duduk-duduk Pada ngapain gitu ya Iya Kita langsung bergabung dengan Salah satu produser yang ada disana Ada Azel Azel Liatriviana Coba Neng Azel Di sebelah mana Azel Liatriviana ini adalah Seorang produser Dimana produser Memproduksi tentunya Berita-berita yang akan ditayangkan Nah banyak orang Mulai lalu lalang Ada juga koordinator Liputan Ada juga reporter Yang sudah Ada editor disitu Kita lihat Produser tentunya Ini ya Produsernya Iya Nah banyak kan Ada koordinator liputan Azel Dimana Azel Liatriviana ini Hai Azel Selamat datang di Bandung Kuma Hadamang Jadi ini selamat datang Di dapur redaksi Metro TV Jadi ini bisa dilihat di belakang Suasana dari Metro TV Kalau saya kebetulan Jobdesnya adalah sebagai produser Jadi Kita yang paling awal Sebelum kita membuat konten Seperti ini Yang ada di tayangan ini Kita akan melihat Rundown Rundown ini Untuk membuat Rundown ini Sebenarnya Gak gampang ya Kita harus rapat konten Dengan semua orang yang terlibat Reporter Presenter juga kan Ikut rapat Lalu koordinator liputan Juga koordinator dari daerah Menentukan konten apa Baru kemudian kita Perumuskan Desk apa Yang mengerjakan apa Nah setelah selesai Baru kita masuk Membuat Rundown Story Dari Rundown Story ini Kita buat Oke berita hari ini Yang akan kita buat Tentang peredaran uang palsu Oke ya Terus kita buat Peredaran uang palsu Dan buat naskahnya juga Gak sembarangan Kita harus cross check Dengan yang mengirim berita Antara reporternya Koordinator daerah Lalu kita juga Mengisi suara Atau dubbing Saat dubbing Kita harus memastikan Apa yang kita Dubbing itu Benar-benar membuat Berita itu Bernyawa gitu Setelah itu Baru masuk ke proses editing Dan kemudian Bisa ditanyakan Jadi sebenarnya Setelah sebuah berita itu Bisa tayang Sebenarnya prosesnya itu Sangat kompleks Tapi itu semua Kita lakukan Kadang-kadang ada juga Berita Oh berita ini harus Ditunda dulu Karena ada breaking news Berita yang lebih urgent Nah itu kadang ada juga Kejadian seperti itu Kita harus cepat Mencari berita Meskipun cepat Tetap harus akurat Karena seperti yang tadi Dikatakan Widya dan Ade Metro TV akan terus Bertanggung jawab Membuat Membuka konten Yang bijak Yang cerdas melihat Bijak bersosmet Untuk menangkal Jadi begitu Dapur redaksi Metro TV Mungkin teman-teman di UP Mau bergabung Silahkan Baik Terima kasih Rekan Azel Itu adalah salah satu Produser ya Di Metro TV Jadi berita mulai dari Lapangan Dibawa oleh reporter Biasanya Bisa dikirim langsung Via satelit Atau bisa dibawa Ke kantor Dimasukkan dulu Ke satu sistem Dan nanti ada berita Dan naskahnya Diolah dulu oleh Produser dengan Cara yang tadi Dan yang tadi Beritanya harus Bernyawa Dan kami pastikan Bahwa berita-berita Yang berada di Metro TV Setiap harinya Tidak akan mengandung Hose bantuan juga Dari jurnalisme warga Jurnalisme warga Yang selalu memberikan Informasi terkini Tentunya Membantu Redaksi Metro TV Untuk bekerja Lebih maksimal Lebih maksimal Lebih cepat Karena tentunya Semua stasiun televisi Tidak bisa Secepat itu Kalau misalnya ada kejadian Misalnya ada longsor Banjir bandang Itu peran jurnalisme warga Itu sangat-sangat Diperlukan Seperti kasus waktu itu 2004-2005 ya Ada tsunami di Aceh Itu kan kita mendapatkan Banyak sekali Gambar-gambar eksklusif Justru dari jurnalisme warga Betul Dan juga contoh terakhir DAD dan juga teman-teman UPI Waktu kemarin Ada longsor ya Longsor di puncak Itu kita susah masuk Karena kan kita pakai mobil SNG namanya Satelit besar Akhirnya dibantu oleh Teman-teman dari Citizen Jurnalisme Atau jurnalisme warga Dan itu juga yang akan Memberikan dan akan kami Umumkan nanti Pemenang dari Jurnalisme warga Yang sudah mengupload videonya Dengan tagar Cerdas melihat BTN Bandung Ini dia Sekali lagi Dapur redaksi Metro TV Ada teman-teman Produsernya banyak sekali Produser Ada korlip disana Sekali lagi ada editor Ada juga Apa namanya Ada sebelah sini juga Ada untuk Sinwen ya Itu khusus untuk Berita-berita berbahasa Mandarin Dan tentunya Semua berita disaring Difilter Diolah Dan sesuai dengan Fakta Harus akurat mungkin Tapi yang selalu 24 jam kayaknya Nggak pernah tidur gitu ya Makanya dibagi Sif-sifnya adalah Korlip atau Koordinator Liputan Ada Bang Ruhut disana Korlip Coba kita akan lihat Korlip Ada Bang Ruhut disana Halo Adewidia Itu ngapain aja Bang Gimana Gimana Nggak kedengeran Itu kayak gimana Kerjanya Anak-anak OP disini Pada pengen tahu Oke Jadi kerjaan korlip itu Gampang-gampang susah Karena kita Membuat Proyeksi penugasan Untuk esok hari Teman-teman reporter Lalu kemudian Memastikan Teman-teman reporter itu Melakukan peliputannya Sesuai dengan penugasan Dan yang lebih penting adalah Kami memastikan Di Korlip ini Teman-teman reporter Meliput Atau melakukan Verifikasi lapangan Agar kemudian Berita yang kita sajikan Kepada pemirsa Itu akurat Dan tidak hoax Kira-kira begitu Widia Oh ini liputan A Liputan B Liputan C Jadi yang menugaskan Reporter ke lapangan Itu Korlip Nah ada juga Korda Koordinator daerah Temannya Korlip Oke dan itu dia Sedikit gambaran pemirsa Terkait dapur Metro TV Nanti kita akan Bedah lebih lanjut Dan juga tentunya Bagaimana cara Metro TV bertahan Di balik serbuan hoax Kami masih akan kembali Di behind the news special Di news line Nusantara Bandung Upi Bandung Mana suaranya Terima kasih